Sahabat Safdah bertanya Bacaan ayat sholat sunnah Itu ada yang dikhususkan Di setiap Di setiap sholat sunnah apakah boleh hanya membaca Surat al-fatihah saja Alhamdulillah Wa salatu wa salam wa ala rasulillah Kaedah yang harus kita ketahui Bahwa tidak boleh Mengkhususkan Suatu bacaan di dalam sholat kecuali dengan dalil Dan telah ada dalil Nabi s.a.w Ketika sholat Qobliya subuh demikian pulau badia maghrib Di rekaat pertama Beliau membaca kuliah Dan di rekaat yang kedua Beliau membaca Untuk sholat yang lainnya Seperti sholat fardu Saya belum mendapatkan riwayat Bahwa Nabi s.a.w Mengkhususkannya Kecuali di sholat jumat Nabi s.a.w Diseringkali membaca Di rekaat yang pertama Dan di rekaat yang kedua Yaitu Hal atakah hadith Hadith al-ghashiyah Demikian pulau Dalam satu rewet Nabi s.a.w Membaca di rekaat yang pertama Yaitu Al-Jumu'ah Dan di rekaat yang kedua Yaitu Al-Munafiqun Demikian pulau Nabi s.a.w Membaca Di dalam Sholat Idul Fitr Di rekaat yang pertama Yaitu Sabihis Dan yang kedua Yaitu Al-ghashiyah Demikian pulau Dalam hadith Nabi s.a.w Sholat twitir Di rekaat pertama Membaca Sabihis Di rekaat kedua Yaitu Dan di rekaat yang ketiga Yaitu Dalam satu reyat yang lain Nabi s.a.w Nabi s.a.w Membaca Qul wallah Wuhad Qul awdhu Bifalak Dan Qul awdhu Birobin Nas Itu semua Ada riwayat-riwayat Yang mengkhususkannya Maka kita khususkan Gak apa-apa Demikian pulau Nabi s.a.w Dalam satu reyat Yang sahih Di sholat jumat Sholat subuh Hari Jumat Rakaat pertama Yaitu Membaca Sajdah Yang kedua Yaitu Al-Insan Namun Syekhul Islam Timi Ya Rahimallah Yang menyebutkan Bahwa Bila kita Membacanya Terus-menerus Secara dawam Yang dikhawatirkan Akan dipahami Bahwa itu Hukumnya wajib Maka yang lebih baik Kita selingi Sekali-kali Dengan surat yang lain Supaya Mengajarkan kepada manusia Bahwa itu Hukumnya sunnah Tidak wajib Ada pun Apakah Kalau kita Sholat sunnah Hanya mencukupkan Dengan al-fatihah saja Apakah itu boleh Jawab boleh Kenapa Karena para ulama Ya pertama Para ulama mengatakan Membaca surat Secara al-fatihah Itu hukumnya sunnah Iya Dan sebutkan dalam Hadith Aisyah Radiyallahu anha Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Sulat Qobliah Subuh Beliau meringankannya Kata Aisyah Sampai-sampai Aku Ya Mengira Apakah beliau Baca al-fatihah Atau tidak Maka itu Menunjukkan semua Bahwa Membaca surat Itu hukumnya Tidak wajib Akan tetapi Sesuatu yang Disyariatkan Iya Nah kalau kita Tidak membacanya Mencukupkan dengan Al-fatihah saja Maka Sulat kita Sah Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Direek MoDash Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.